Dengan rekor suhu di bawah normal selama empat bulan, tak heran warga Chicago ini menilai inilah musim dingin terburuk sepanjang hidupnya. Setebal dan berapa lapis pun pakaiannya, orang tetap kedinginan. Tapi ini justru menguntungkan. Menurut studi terkini jurnal Cell Metabolism, refleks menggigil merangsang keluarnya hormon irisin. Hormon ini mengaktifkan jaringan adiposa atau lemak coklat, lemak yang membakar kalori dan membantu menurunkan berat badan. Reaksi ini sama dengan hasil kontraksi otot saat kita berolahraga. Dalam rangkaian tes di Institut Kesehatan Nasional, peneliti memonitor hormon irisin yang timbul saat berolahraga dan saat beristirahat dalam selimut dingin 12 derajat Celcius. Kebanyakan pelajar kita berolahraga pada saat itu. Dan menurunkan itu berolahraga sekitar 5 dan 10 minit, tidak lagi. Dan sekali lagi kami mengambil darah sebelum dan setelah penelitian. Tubuh relawan memang menghasilkan irisin, tapi ada yang tidak terduga. Penelitian tentang bagaimana irisin mengaktifkan lemak coklat dan pembakaran kalori ini merupakan terobosan bagi upaya penanganan diabetes dan obesitas. Jadi, biarpun kedinginan, ternyata bisa membuat kurus. Tapi jangan menjadikan ini pengganti olahraga. Karena kedinginan dalam jangka waktu panjang justru bisa berbahaya. dari Chicago, Illinois, Team VOA. Kebanyakan? Oh, he said he did.